Sekarang kena hasil akan bisa berbeda juga dengan Anavel Kembali dengan Hayabusa dan Vincent Mengambil atau menggunakan hero yang sering dipakai oleh Anavel Alpha Orange buff dulu nih ya dari start rotasinya Orange buff pindah ke Langsung ngelepas yang Oh purple tadi Satu purple satu orange Tapi ya ini bakal dijaga juga Dijaga oleh Audi TZ Dan kita tau bagaimana kemampuan untuk Alpha melakukan farming Terutama buat di early game itu sangat cepat sekali Dengan bantuan true damage yang bisa dihasilkan dari beta Dan masih dengan emblem yang sama ya Mungkin untuk Anavel Sedangkan emblem fighter ternyata dipergunakan oleh Vincent Ini dia Sementara Klaukun itu dia Paper on stringnya cukup mengganggu tadi Sementara terlihat tadi Dreams juga udah mulai hadir di area mid Ini masih tenang-tenang aja sih Buat di early game D Dengan satu warrior boots Cukup cepat ya Bayinya langsung ke warrior boots Biasanya kan ada item attack dulu misalnya Kalau mau di buy Dan sama juga ternyata dari branch yang cukup respect Dengan langsung menggunakan tough boots Dan sekarang branch bersama dengan Dreams Harus berhadapan dengan tiga orang kah Atau hanya dua orang saja Tapi Audi mundur dulu di dalam rumputan Akan ada pancingan Tidak aku tidak terpancing Oke ada pancingan Tapi itu dia beberapa boots yang memang sudah diselesaikan juga Cukup berani untuk Anavel tadi Melakukan poking damage Sedangkan Vincent menggunakan spare of alpha untuk keluar Dibanting lagi Dibanting lagi Klaukun di tengah Magic shock Topiknya Aman sih buat topnya Ingat EXP menit 1.40 Biasanya sudah mulai jumpa di atas ya Ada jumpa fans di atas ini Biar bisa Buset deh jumpa fans Biar cepat level 4 gitu Kan ada fansnya 4 orang tuh yang datang tuh Sama-sama biar level 4 semuanya Tapi selama ada Klaukun magic lock mapnya juga Terus maju terus Terus Ada Aing disini teh Majuin Dan sudah level 4 sekarang semuanya Dari bagian topnya Jadi mereka bisa melakukan setup sekarang Untuk di turtle yang pertama bagi Ivo's Holy Ingat Di match sebelumnya Ivo's Holy selalu dapetin turtle yang pertama Dan mereka snowball dari sana Dan kita akan menunggu sekarang Apakah memang kembali akan bisa direplika oleh Ivo's Holy Brunchnya bahkan dikasih 2 lane ternyata Lung Dan sekarang Brunch pun harus balik lagi menuju karal lane nya Karena udah ada nelatan yang bersiap ya Untuk bisa melumar habis juga Karena 1 F-1 Ataupun dari peletingan yang akan terjadi Tapi vapinya Terlihat ada di area depan Akankah Angela masuk ke dalam tubuhnya Karena Klaukun sudah memantau dari kejauhan Dan juga Dreams pasang badan Empat player sudah sama-sama menduduki Di area dari turtle itu sendiri Dan Anavel Sudah punya skypiercer Ya itu adalah Kalau kalian mau tau ya Kapan bagusnya mungkin untuk skypiercer di Assassin Itu biasanya di bawah menit 3, 240an Atau di atas menit 3 dikit Sampai dengan 320 itu efisien Normalnya Kalau lebih dari itu keadaan anda sedang terancam Sedang tidak baik-baik saja Tapi lagi-lagi ya disini ya Bisa di hold ternyata Eva Solid Mereka mainin sampai dengan lama banget Dan Anavel tinggal lompat nanti dengan Code Shadow Oke Anavel melihat dari kejauhan sambil mencari mungkin keuntungan yang lain Karena masih ada wave minion pula yang akan bergerak-gerak ke atas Tapi Dreams nya selalu menjadi orang terdepan Untuk bisa ngebadanin dan juga membuka vision mereka Agar jauh lebih jelas Anavel nya Sudah berfokus sepertinya berhasil mengamankan karakter tersebut Dan benar saja Fluffy dengan Angela di dalam tubuhnya Akan kah ada mau mengejar karakter Fluffy? Tidak Bukan pilihan yang tepat Dan kesabaran dari Evos Holy tadi Melihat bagaimana tidak adanya atau absennya Vincent tadi Yang membuat akhirnya ya join buat Anavel nya Mempercepat untuk pengambilan dari Turtle yang pertama Dan mereka berhasil mendapatkan Turtle tersebut Waduh 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 Oke Brans Untung saja bisa mundur dengan 3 orang dari Rebellion Sport Gagal mereka seperti yang tadi melumat habis karah dari Brans Iya satu Corrosion ya untuk Brans juga Jadi sudah mulai ada Mungkin item-item cicilan nih buat para Marsmen Biar cepat-cepatan bisa dapetin juga Tapi ingat Skypiercer di tangan Anavel Dia sewaktu-waktu akan bisa masuk untuk menjadi eksekutor Kalau ada life di bawah 6% akan langsung terkena instant kill Jadi ada instant damage yang bisa diberikan juga Sementara dari perolehan gold nya juga ini masih cukup merata ya Sejauh ini kalau kita lihat Perbedaannya gak terlalu jauh Jadi ya dari itemnya jelas Ini hanya akan mengandalkan atribut dari level yang sudah mereka dapatkan juga Nah yaudah nih bengong-bengong aja udah begini Ya santai dulu farming lagi Tapi farming dari Anavel lebih enak sih Kalau ngelihat bagaimana patternnya dia ya Dan juga speed dia untuk bisa berjalan kemana-mana Betul Namun di bawah udah ada 1, 2 Dan Vincent masih bersembunyi di dalam Gelapnya rumputan Tapi Wave Minion Berhasil dilumat lagi Ya benar juga kelihatan tadi Ada Dreams yang ternyata berjalan di bagian atas Dan melihat bagaimana Mungkin ya Vincent sedang berusaha untuk melakukan satu buah setup di dalam rumput Dan terpantau Jadi mau gak mau dia harus mundur juga Masih dengan menunggu untuk turtle yang kedua disini 30 second ke depan Dan masih saling poke damage satu sama lain Mereka gak terlalu over extend Benar-benar sabar Benar-benar menunggu untuk siapa yang jadi terlebih dahulu Oke D-nya sudah terkena Satu hit terakhirnya berhasil Tanpa adanya pengawalan dan Brans tadi berhasil Sepertinya menghantarkan sebuah informasi ya D sendiri Langsung disikat Iya dan itu keunggulan ya jelas ya Bagaimana Quad Shadow bisa langsung nabrak ke belakang Dan dengan progress dari melakukan Shadow Kill tadi Dia gak bakal kena hit sama sekali Dan full damage-nya ditelan semuanya oleh dia Gak ada sharing damage karena disamping dia gak ada auditsi Bahkan tadi Angela udah ready tuh Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Masuk Oh langsung masuk dia Oke Dan drips-nya Berhasil membuat sebuah trampolin untuk tiga player sekaligus dari Rebellion Iya tapi disini masih dengan Kesabaran dari Ivo Soli Mereka memancing Lagi-lagi ini melihat dimana celah Yang terbuka dari Rebellion Esports Dan mereka bisa eksekusi menggunakan Hayabusa Karena file yang bisa masuk sebagai eksekutor juga Tapi sejauh ini memang Ivo Soli Dengan kesabaran mereka Mereka selalu bisa dapetin objektif juga Oke ada beberapa item yang sudah selesai tadi War X mungkin untuk Vincent Bakal ditabrakkan sekarang Tapi sekarang Ayabusa masih cukup jauh Kayaknya udah gak sempat lagi Untuk bisa mendapatkan character turtle tersebut Tapi ternyata novelnya Masih sempat Quartz Shadow maju ke bagian depan Tapi ternyata turtle-nya masih berhasil diamankan Bahkan itu sekarang Dia langsung diatakan begitu saja Ada dua player, tiga player Tapi tempatnya berbeda Ada satu lagi AuthorTan yang berhasil dihancurkan Dan masih selamat semuanya pemain dari Ivo Soli Iya dan bahkan ada trade ya Meskipun mereka gagal Untuk mendapatkan turtle Oke dan untuk sekarang Anavel Berhasil ditangkap Hal yang begitu indah Diperlihatkan oleh Swallow Iya dia langsung flicker Dan juga Shadow Stampede dan Fluffy Dan Fluffy ditembakin Masih ada Klaukun Dilompatin Fluffy Seperti tidak akan selamat Tapi satu hitam terakhirnya Entropy dikeluarkan pula Dan D-nya masih berhasil kabur dari area itu Oke Bisa mengejar ternyata rebellion e-sports tadi Kelihatan gak unggul ya Apalagi ada trade kan yang bisa dilakukan oleh Evos juga Dimana mereka mendapatkan top turret Tapi ternyata dua point kill tadi Ini bisa agak mengejar Ketertinggalan mereka juga Jadi goldnya sekali lagi Hampir ke reset Hampir sama juga Jadi gak terlalu jauh Perbedaan dari gold advantage Dan sama-sama juga Ini suka set up dalam rumput Iya Siapa yang salah buka rumput nantinya Akan kepanis habis-habisan Tapi juga ini keunggulan juga terlihat Dimana Evos berhasil mendapatkan dua outer tarut loh Betul Yang dimana tarut tidak akan tumbuh lagi Tidak akan kembali berdiri deh disitu Iya itu seru sih kalau tarutnya bisa tumbuh loh Wah Disiram ya kan Tolong jangan berikan pemikiran-pemikiran seperti itu Oke Lord yang pertama akan spawn Sebentar lagi juga set up lebih dulu Dipegang oleh Iva Soli Mereka sudah mulai menuju ke bagian atas Mungkin kita masih harus menunggu juga bagaimana branch Ini masih sedang farming dulu Iya kan Chill out dulu Dapetin itemnya juga Sementara Audi TC dengan satu flash of the oasis Dan paket item dari Vincent War X punya Terus dia langsung menuju ke brute force breastplate Jadi udah punya Itu item kombinasi Yang cukup mematikan ya Terutama buat hero-hero yang memang mengandalkan stack seperti fighter Iya Sementara sekarang terlihat Di atas untuk Vincentnya cukup slow Cukup santai Tapi di Kembali ke dalam jalurnya Untuk bisa melawan farmingan Dengan sangat-sangat baik Iya fast clear sih Sebenarnya kekuatan buat Nathan sendirinya Memang dikurangin untuk damage dari replika 35% hilang Tapi tetap sakit sih Apalagi dengan full item Itu Fluffy nya ketarik lagi tuh Wuh set dah dua kali Bener-bener Fluffy nya ditarik Tapi sekarang Fluffy nya bisa kebertahan Tidak Karena Fluffy dengan sangat cepat Menjadi korban di dalam pertemuan tersebut Ada BMI mundur ke arah belakang terlebih dahulu Dan Anavel ada tempat yang berbeda Iya Kars Swellow ya ini dia Dari tarikan Kan I'm Offended bersama dengan Shadow Stampede tadi Yang kan cukup bersah kan Apalagi kalau kita tidak punya purify Oke dan Dreams nya Ditarik I'm Offended Begitu baik Sementara sekarang Brans nya udah mulai masuk lagi ke arah belakang Kan satu blessing drain Udah langsung dihasilkan Bersantar dengan Angela yang ada di dalam tubuhnya Tapi Kars Mundur sedikit Anavel sedikit lagi Ada satu shadow kill Dimana udah langsung dikeluarkan Begitu menyakirkan Dimana Audi menjadi korban pula Dengan adanya Swellow Yang menjadi tamban Tapi double kill Didapert oleh mereka Dan Vincent Masih bisa bertahan Tapi tidak untuk waktu yang lama Dengan lot yang mereka ambil Tapi pertukaran tiga player Cukup sulit sih Eh Klaukun Di Satu hit terakhir Dan di Wow Brans nya begitu menggila Pakar Sengar Swellow nya Kembali menjadi korban Brans Mukbang Wow Brans Free hit semuanya Didapetin oleh Brans juga tadi Dan meskipun memang mereka harus kehilangan Lord Tapi mereka dapetin pemain-pemain Dari Balani Esports Dan ini berarti untuk Lord yang bakal berjalan Akan menjadi Mungkin salah satu Lord yang cukup gratis juga Kan belum Oke belum Masih bisa di defense ternyata Ya Oleh Rebellion Esports Masih bisa dikawal Dan mereka butuh waktu Untuk menunggu pemain-pemain yang lain Untuk kembali spawn Yap Oke Wah itu nyaris banget tadi Tapi Timing yang masuk buat Anavel Kalau kita bisa lihat ya Itu cukup berbahaya Tapi ternyata bisa di Dapetin juga lah point healnya Dia dapetin triple lagi kan tadi Yap Cuma mereka juga harus cepat-cepat Menghilangkan satu wave minion Eh satu Lord di atas itu ya Om ya Kalau tidak ya mungkin di landing yang berbeda juga Karena timbul korban lagi Timbul korban lagi Tarat kah Apakah Banyak super minion ya Yang bisa spawn juga Dan kita sedang melihat Detik 10 spawn Super minion sama Lord Nanti 40 lagi Masih bakal bisa spawn juga Karena belum bisa di clear kan Belum bisa di clear cepat Lihat top taratnya Ini sedang diincar oleh Rebel Tapi Brans Sangat dekat posisinya Kita lihat Ada Purify yang sudah langsung diaktifkan Tapi dengan satu lagi Nador name yang sudah langsung terlihat Dia datang sampai Tapi Bransnya Berusaha untuk bisa bertahan Dan D-nya berhasil dihancurkan Audi-nya menjadi korban pula Tapi Brans tetap menjadi korban pula Di dalam pertempuran Terus sekarang Karsnya mau pergi ke arah mana Karsnya berhasil menjadi Satu korban tambah lagi Tapi Swallow-nya mau pergi ke arah mana Swallow sendirian Mau ditampol Dan berhasil dihancurkan Vincent Alpha harus menghidup Apa yang menghadapi dunia Wah Tinggal sendirian tadi buat Vincent Lagi dan lagi Karena dia memang gak ada di posisi Seperti tadi Dan empat pemain Yang ternyata berjalan bersamaan Di dalam rumput om Oke bisakah dia bertahan Tapi D-Dreams yang untuk kali ini Masih berhasil kabur Untungnya Vincent Gagal bertahan juga Skypiercer tadi menghabisi Vincent Langsung tumbang seketika Kalau kita lihat disini ya Empat pemain yang berjalan bersamaan Untuk di area top Mereka cukup pede Ada Netherrealm Tapi di bagian belakang Ternyata D-Dreams muncul Dan Brans Diisi dengan hardguard Dari Angela Ya Karena tadi sepertinya Brans nya udah nge-pop up Purify Cepet banget juga ya om ya Di awal banget Dia baru kena Lompat sekali tadi Oleh Minotaur Langsung dia gunakan Wow Langsung unggul Jauh banget sih Ini udah ada 4 poin kill tambahan lagi 47 lumayan Berarti lumayan Berarti 64,7% ya 10,7% di bawah HP nya langsung hilang Langsung hilang Langsung 9999 Gelap layar Hehehe 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 Entropy sudah terlihat pula Brans masih mencari celah Untuk bisa masuk ke bagian depan Tapi Brans nya cukup sabar dengan Angela di dalam tubuhnya Mereka berhasil nge-kiting lagi Mereka berhasil memancing Untuk pemain-pemain Dan Ivos Dan seperti ya Ada satu source yang sudah terlihat Tidak ada hardguard Itu dia Gimana hardguard yang terpancing mungkin ya tadi Iya Dan gak ada teamfight yang memang bisa di-initiate Oleh Ivos Solih Karena itu dia Tarikan dari Rebellion T-Spot Untuk mundur ke belakang cukup jauh Yang mengemankan posisi mereka juga Anavel Di bagian bawah Vincent tadi Ragu sepertinya untuk bisa mengecek Ke arah satu rumputan tersebut Sekarangnya Trophy Langsung dihasilkan Begitu saja Ada Blazing juga Tapi Nadal yang begitu menyakirkan pula Dia bisa memberikan semua PK-an terhadap rekan-rekan Ini ada 3 player Tersisa Dari pemain Rebellion Ataupun dari Ivos Solih itu sendiri Bahkan itu sekarang Shadow Kill Langsung dikeluarkan Tapi Anavelnya Mencoba bisa kembali tersebut Dan sekarang kuat Shadownya Menggocek ke arah beberapa player Ada Flicker yang udah dikeluarkan pula Mengejar ke arah Anavel Dan Anavelnya tertangkap Bahasa selesailah Sudah 3 player Dan memiliki oleh Ivos Holy Wow Sayangnya tadi ya Lordnya masih ada Iya Dan juga Lordnya yang menjadi pembagi Untuk Shadow Kill yang dilakukan oleh Anavel Jadi kebagi di sana Gak maksimal Demans dari Shadow Kill Dan tertangkap juga Karena terlalu tebal Pemain dari Rebellion Esports Semuanya waktu timpet Tumbang 2 buat Ivos Solih Masih segar Masih nikmat tadi Masih tebel semua Masih tebel-tebel Tidak bisa Kahold Oke Kahold dan Lord yang ini juga Sudah mulai spawn ya Dan berjalan ke kia-retop Jadi Ivos Solih Mau gak mau mereka akan Harus melakukan defense-nya Mungkin lebih ke hardguard Yang terlalu pagi ya tadi Terlalu pagi Makanya mereka langsung Setup aja bos Dan ternyata Timpetnya juga langsung Di-initiate Sama Ivos Solih Dan Lord kembali Menjadi milik dari Rebellion Kesempatan untuk mereka Bisa menutup game yang pertama ini Memperpanjang lagi Bagaimana celah mereka Untuk bisa memenangkan pertarungan Tapi ternyata Fluffy-nya Maju sendiri karena depan Anavel-nya hancur Beserta dengan Fluffy Menjadi sebuah kerugian Begitu besar Untuk pemain dari Boss Holly Kita lihat saja Untuk drips-nya Ditarik kembali Tapi untuk sekarang Audinya berhasil langsung Diancurkan Bahkan Vincent-nya Tempat berbeda Spirol apa Membuat dirinya pun Masih berhasil selamat Tapi ditarik lagi Dengan nama Fendant Akankah dirinya bisa Mengakibatkan sebuah Kemudahan atau pemain Dari Rebellion Pada benar saja Game pertama Untuk Rebellion Wow Rebellion